Seorang OP menyebut acara Survival Universe Ticket adalah yang paling jahat, netizen berkomentar, sebut nama Vanesha. Vanesha ikut disebut oleh netizen di kolom komentar mengenai pembahasan acara Survival Universe Ticket tersebut. Baru-baru ini, acara ini ramai menjadi perbincangan di kalangan netizen. Selain karena ada penampilan dari peserta Indonesia, yaitu Vanesha, sistem Survival tersebut juga ikut dibahas. Seorang OP dengan akun TikTok-nya mengungkapkan pendapatnya setelah menonton acara tersebut. Sambil mengunggah video potongan dari Universe Ticket yang memperlihatkan para peserta sedang menangis. OP tersebut juga menuliskan caption pada postingan video tersebut. Aku menangis karena di episode ini, SBS sangat jahat, tulis SOPE. Ia melanjutkan, kasih waktu hanya tiga hari untuk latihan, idol yang sudah debut saja mungkin tidak bisa secepat itu untuk menghafal lirik dan koreo yang sangat susah. Apalagi hampir semua anak yang ikut Universe Ticket masih pada muda. Lagu yang dibawakan juga lagu generasi dua, jadi mereka mungkin tidak familiar. Apalagi yang berasal dari negara lain, pasti tidak tahu. Ditambah komunikasi terbatas karena bahasa, ini Survival paling jahat, tuturnya dalam caption. Postingan OP tersebut pun langsung banjir komentar dari para netizen. Ada yang setuju dengan pendapat OP tersebut? Namun ada juga yang tidak. Netizen juga menyebutkan bahwa Vanessa hanya diberi waktu tiga jam untuk menampilkan rap. Berikut beberapa komentar netizen. Acara ini sangat jahat, acara lain saja setidaknya memberikan waktu satu minggu, sedangkan mereka hanya tiga hari. Menurutku itu kenapa namanya Survival? Kamu harus survive apapun tantangannya. Kalau kamu sudah mempersiapkannya dengan matang, pasti kamu akan bisa. Kalau Vanessa bisa bertahan, mentalnya hebat juga. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!